kita mau berkunjung ke wisata studio yang punya studio kita ibaratkan sebagai objeknya dan kita foto-fotoan kita butuh terus tinggal iya dan kita harap foto-foto sama haritan haritas dia kalau nggak jual lukisan santai aja ya iya nggak bisa cabai iya dan itu aslinya petani cabai liat tuh petani cabai ini mangkuk itu kalau di kampung bukan pelukis petani cabai itu cabai untuk mengairi sawah itu pakai ini Oh ya dikasih yang dibangun kalau kata beliau nya ini bentungan dong katanya berundak-undak juga ya luar biasa ini kadang mangkuk kalau mandi Ayo sekarang kita ke rumahnya soalnya dia kan orang kaya Oh ya ini studionya sekarang kita ke rumahnya Oh ini dia itu rambu kemarin malasnya polos tempat orang ajaran saya mau mau ditulang ditulang terus ya jam 2 saya balik ditulang mau datang sampai rumah saya tuh kalau mau ke sini situ tuh banyak upacara orang berbudaya ya Bu itu nggak ngapain-ngapain ergy orang berbudaya iya pemikir budaya Bu ya kan studionya tuh wuh rapi sekali wah biasa ini studio apa ruang foto-fotoan ini karyanya besar tapi menurut saya ya masih kurang ada perjuangan iya perjuangan malas itu karyanya kayak malas itu malas hanya ngasih warna tic 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 ini kerja ini lukisnya kerjasama dengan alam tumpahin air tinggal tidur tinggal tidur terjadi sendiri terjadi sendiri ini kurang perjuangan ya kalah kalahnya seniman ini ini seniman ini wuuh wuuh salah kita ternyata bagus ya ternyata bagus ya salah kita mereview karya ini oh gini Bung kalau melihat karyanya Mangku ini kalau saya pribadi kan melihatnya sangat manis anggun kira-kira bisa dideteksi gitu loh karakternya kalau seperti ini karyanya karya-karya Mangku itu jujur saja kalau saya melihat itu tiba-tiba hati saya terhanyi kalau kalau mau flashback mendengar kisah belianya masa lalu di Jogja yang penuh hitam kelam dalam kehidupan mencari istri kok saya jadi miris ya 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 terus-terus tiba-tiba ada perempuan yang sangat cantik di wilayah dengan gambingan cantiknya minta ampun tiba-tiba jatuh cinta dengan Mangku dan cinta mati tragis ya tragis orang itu karena dibohongi iya kalau kita coba kita shoot ke karyanya iya akhirnya saya memahami ini kenapa si perempuan yang sekarang menjadi istrinya ini kok mau-maunya sama Mangku iya 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 kalau melihat karya karya belianya itu bagaimana kita merasakan pasti pelukisnya atau Mangku itu orang yang romantis dan puitis dilihat dari warnanya yang soft komposisi yang aduh hai dan asoi emosinya lembut sekali maka siapapun perempuan entah dia punya karakter keras maupun lembut langsung hanyut dan ibaratnya itu remut redam maka langsung menyerahkan diri ya menyerahkan diri paslah langsung gini nah itu itu kalau melihat kalau melihat fisiknya seperti ini nungkalik ya nungkalik ini outliner nggak jelas ternyata Mangku itu dulu bekas penjual es krim maka ini dulu katanya ide dasarnya dari penghilingan es krim oh bener makanya dia terobsesi bagaimana merespon hilingan es krim di udak itu terus jadi karya seni nah hari ini saya di studio beli di warumpah saya melihat karya karya kumlot dan karyanya woi tidak naik ke ini terlalu bersih nih ngeri kita ini kok nggak ada jejak perupahnya ya kok nggak ada jejak perupahnya ya sini di atas nggak ada jejak perupahnya nih wadah ini sudah out of the box out of the box oh ternyata tetap bersih ternyata tetap bersih ini karena-karena sudah melamboy kumlot ngeri, ngeri wah, gimana keren banget loh ngeri gimana caranya melukis segini bersih begini ya aduh ini kalau polok lihat ini terhadu dan akan dibikin ikon pralon weh, menunya beda ya ini makanan aja bertingkat seperti sawah terasering ini namanya menu terasering menu terasering berundak-undak ya kesimpulannya menu terasering saya Pak Gwilas ya, baik-baik mas, anda mana? sawah penarinya tuh ditinggal tadi di hotel tidur tadi tuh wah, studennya keren nih baru makannya? baru, baru habis makan baru aja baru dibingin gimana, Bung? seri orang Bali itu bersih-bersih kebersihannya hiper ya wah, ini karya teman-teman nih oh, karyanya Suklu ada disini ini Suklu ini Pak Wianto nih ini Pak Wianto nih ini, ini, ini Pak Wianto ini karyanya para perupah hebat teman ada Pak Numan ini, ini karya senior saya di Erawan waktu kuliah coba lihat gambar bentuknya ternyata bagus banget realisnya ya kan? kalau sekarang jelit-jelit itu wah, sudah kumlot sudah kumlot sudah kumlot karya kumlot itu muain di Bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati